Halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel koreklub Indonesia di video part 6 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara deposit bagaimana cara mendepositkan uang kita ke broker agar kita bisa trading Oke kita buka dulu websitenya copy di kolom deskripsi kemudian paste di browser Oke setelah itu kita masukkan Gmail Gmail kita dan passwordnya Oke kita copy passwordnya masukkan di kolom Santi klik login Oke boleh save boleh tidak saya pilih tidak kita tunggu prosesnya sampai masuk ke halaman homepage Oke ini boleh diabaikan cara deposit Oke setelah itu kita lakukan setelah KTP kita diterima terlebih dahulu Oke perlu diketahui teman-teman jangan sampai kita melakukan deposit sebelum KTP kita diterima karena nanti proses withdrawnya itu akan disamakan dengan KTP KTP kita saja belum diterima ya gimana mau ditarik uang kitanya Oke Oke jadi pastikan dulu KTP kita sudah diterima ini empat tempatnya sudah di checklist hijau Hai pastikan dulu jika sudah semuanya sudah terverifikasi cara depositnya kita Scroll Hai nah ini akun yang kemarin kita yang kemarin kita masukkan ke aplikasi buat trading kita klik menu deposit dana Hai nah disini ada beberapa hai 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 mitra pembayaran Hai jika teman-teman menggunakan bank silahkan pakai yang tersedia disini bisa juga menggunakan tersedia bisa menggunakan detailer Fasa pembayaran Hai link juga bisa atau yang bersama juga bisa oke semisal nih teman-teman menggunakan DCA klik yang DCA kita klik nah setelah muncul kolom seperti ini yang perlu teman-teman lakukan adalah catat yang ini dulu catat saja dulu simpan boleh di foto boleh di screenshot oke jadi yang kita harus lakukan adalah kita transfer uang kita ke bank BCA oke akun ini maksudnya nomor rekening Windy Kurnia Agus IR ini ini nomor rekeningnya akun ini maksudnya nomor rekening milik Mbak Windy ini jadi nanti kita ke APM BCA atau yang pakai mobil banking silakan pakai mobil banking kita transfer ke bank BCA nomor rekeningnya yang 0860647788 oke kalau sudah transfer jangan lupa kalau yang menggunakan ATM setruknya di foto jangan sampai teman-teman transfer di ATM yang sudah tidak ada struknya karena itu adalah tanda bukti itu penting dan jika teman-teman menggunakan mobil banking silakan di screenshot screenshot bahwa transaksi transfernya sudah berhasil yang notifikasi yang itu ya kemudian setelah transfer setelah kita ada foto struknya kita klik yang ini saya sudah membayar oke kita masukkan kalau kita transfer 100 ribu ya kita masukkan di kolom jumlah ini 100 ribu oke kalau 50 ribu kita masukkan 50 ribu yang penting jangan kurang dari 1 dolar silakan teman-teman cek kurs dolar berapa sekarang oke pastikan namanya sama nah yang ini bank pengirim kalau kita menggunakan BCA ya kita transfer ke BCA tadi kan kita transfernya ke BCA kalau kita menggunakan bank mandiri ya bank mandiri ini tanggalnya nah ini browser browser bukti pembayaran kalau pakai struk foto struknya kalau menggunakan mobil banking screenshot transfer berhasilnya oke browser klik browser pilih foto struknya atau screenshot transferannya setelah dipilih dan di oke klik deposit dana oke setelah itu kita tunggu di untuk mengecek apakah sudah ada atau belum nah permintaan itu sedang diproses 30 menit harap bersabar bagi teman-teman semuanya biasanya untuk deposit itu tidak lama ya teman-teman kurang lebih maksimal 2 menit juga sudah masuk akun kita nah cara ceknya kita melihat ke sejarah transaksi kita klik menu sejarah transaksi transaksi yang belum berhasil nah ini belum berhasil oke transaksi kita belum berhasil nah nanti kalau sudah berhasil nanti disini ada satu kolom lagi yang menyatakan bahwa transaksi transaksi yang sudah berhasil kalau sudah berhasil berarti di aplikasi mt4 kita nanti klik yang menu bintang di bagian account nanti tertera berapa di trend disini equity kita modal kita balance kita berapa nanti ada disini oke jelas ya teman-teman semua nanti kalau kita arahkan kursor disini kalau transaksinya sudah pasti ada nah kalau saya arahkan kursor real 0, USD nah ini belum diproses karena tadi masih di kolom transaksi yang belum berhasil nanti kalau sudah berhasil pas kita arahkan kursor real disini ada jumlah uang kita dan di balance kita nanti ada oke nah itu cara deposit jika teman-teman menggunakan bank lain pun prosesnya sama tinggal teman-teman disini scroll dulu klik menu deposit jika menggunakan BRI pilih BRI jika teman-teman punya bank BRI ya pilih bank BRI kemudian transfer dulu ke ini akun ini sekali lagi adalah maksudnya adalah nomor rekening oke jadi kita transfer ke nomor rekening ini setelah itu setelah transfer ada bukti struknya kita klik menu yang saya sudah membayar oke sama ya tampilannya disini kita masukkan berapa dana berapa uang yang kita transfer dan di browser ini bukti pembayarannya oke jelas ya teman-teman semuanya jika ada yang kurang jelas silahkan komen di kolom komentar di bawah nanti akan dibantu prosesnya jika ada masalah mungkin itu saja untuk video cara deposit kali ini sekali lagi silahkan disesuaikan dengan tabungan yang teman-teman miliki jika menggunakan BRI pilih BRI jika menggunakan mandiri pilih mandiri jika menggunakan BCA silahkan gunakan BCA selamat berjumpa di video selanjutnya jangan lupa like komen dan share dan jika menurut teman-teman bermanfaat silahkan di subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya selamat berjumpa di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita withdraw bagaimana cara kita menarik uang kita dari broker ketabungan kita terima kasih sekali lagi jangan lupa di subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi video selanjutnya update update video selanjutnya selamat berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat